Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan mamang ucuk nah di video kali ini saya akan share lagi sebuah modul yang bisa memperformakan HP teman-teman yang tadinya ngeleng-ngeleng serasa iPhone 15 Pro nah oke langsung saja ya jadi jangan panjang lebar untuk video kali ini juga teman-teman silahkan download untuk briefend dan modulnya ya Nah untuk modulnya ini adalah viv teman-teman ya viv seperti biasa kita ekstrak aja untuk foldernya textrak keluar penyimpanan ataupun storage emulator 0 dan kita oke dan oke setelah itu kita buka untuk filenya teman-teman nah untuk file ini tidak saya kasih cmd karena ini mudah sekali teman-teman ya dan kita shunting dulu nah disini modulnya banyak sekali teman-teman ya bisa dilihat ini kode-kode debug dan ini set propnya dan ada jitkimnya juga ya ini juga modulnya di combo gitu lihat panjang sekali ya kan Nah jadi langsung saja kita cara untuk menginstallnya jadi langsung saja disini untuk mtmanager ya ditekan saja di atas jalurnya nanti akan tersalin dan langsung kita buka briefend seperti biasa untuk briefend jangan lupa di unlock cara unlocknya silahkan cek untuk videonya di deskripsi ya seperti biasa kita aktifkan opsi pengembang oke nah teman-teman ikutin saya ya jika teman-teman ingin benar-benar ngebut HPnya ya ini adalah proses untuk firing jangan lupa dicentang di bawah ini kita 64 dan ini kita aktifkan nah penting sekali disini teman-teman ya saya sering ingatkan ini diaktifkan untuk keluarga Oppo untuk keluarga Xiaomi yaitu debugging USB pemantauan keamanan teman-teman dicentang ya langsung kita wireless debugging fort nah jadi catatan aja ini temen-temennya sebenarnya untuk ngurut itu aman-aman aja kalau di combo ya resikonya kecil itu teman-teman ya kalaupun ada sedikit error teman-teman tinggal di reboot kalau di reboot enggak mau teman-teman tinggal di setelan pabrik resiko ditanggung PRT hahaha saya sarankan pemasangannya teman-teman lepas dulu untuk semua modul ya karena agar teman-teman bisa merasakan perbedaan modul ini gitu tanpa modul yang lain Oke jadi langsung saja kita disini masukkan yaitu perintah sh spasi dan kita tempelkan yang tadi ya jalurnya storage emulator 0vv evi di sini kita masukkan yaitu setup sh nah jadi untuk komennya seperti ini pendek ya makanya nggak saya buatkan untuk teksnya ini langsung saja kita pencis yang vmv tentunya ini versinya 3,9 Bang versi 0 nya mana versi 1 nya mana sebenarnya udah ada ya namun itu enggak layak dibagikan untuk teman-teman karena berdasarkan uji coba beberapa HP Android saya itu kurang work gitu ya Nah di sini prosesnya lama teman-teman ya jadi ditunggu saja teman-teman tunggu saja ini banyak sekali tweaking yang diinstal di sini jadi jangan di apa-apakan jangan keluar resen ataupun teman-teman tunggu aja gitu sampai ini tidak muter nih nah banyak sekali yang diinstal nah yang ini sudah selesai dan sekarang install lagi yaitu jit game nya temen-temen nah installing tweaking Oke kita tunggu dan disini sudah super cepat installing mode khusus vf yaitu game speed turbo vf dan boosting fps dan pokoknya banyak nah disini ini adalah kombonya temen-temen ya Nah kita tunggu aja sampai ini selesai muternya ya jangan dikeluarkan dulu jadi ditunggu aja biasa penginstalan modul yang asli itu seperti ini cuman yang banyak kode debugnya berlama-lama kemudian nah disini sudah berhenti berarti sudah selesai ya kontrol speed memory dan ya intinya ini adalah komboan dari modulnya suhu gitu ya jadi ini sudah selesai seperti ini teman-teman dan teman-teman tinggal rasakan gitu langsung ke in game intinya ini bisa dipakai daily juga ya jadi membuat fps stabil di performanya chipset dari performanya CPU dari performanya ya nah ini udah mulai sinkronis ya biasanya sinkronisnya itu tiga menitan teman-teman jadi teman-teman untuk tes uji cobanya minimal satu hari rasakan dan bedakan dengan tanpa modul semoga ini bermanfaat jangan lupa di di subrek ya di like Oke jumpa kembali di next video